Arti pertama, kartu ini dalam hal bisnis mengindikasikan kalau bisnis atau rencana bisnis kamu tidak berjalan baik dan mungkin akan menghadapi masalah serius Jika kamu menjual produk, kamu mungkin akan gagal mencapai target penjualan, atau kamu akan kalah bersaing untuk mendapatkan klien atau proyek yang kamu incar Jadi sebaiknya kamu kembali ke titik awal dan mulai mencari ide-ide baru atau membuat strategi baru untuk bisnis kamu, proyek kamu, atau penjualan produk-produk kamu Arti kedua, kartu ini memberi nasihat bahwa saat ini bukan saat yang tepat untuk mengambil resiko dalam hal keuangan, investasi, atau bisnis Kemungkinan untuk rugi atau tidak berhasil tinggi, jangan juga coba-coba berjudi atau bertaruh karena kamu akan kalah Arti ketiga, jika kamu mengalami kerugian dalam hal bisnis, kalah bersaing untuk mendapatkan proyek atau klien, atau kehilangan uang, sebaiknya kamu jangan sedih dan kecewa berkepanjangan Masih akan ada kesempatan-kesempatan bagus lainnya yang bisa kamu ambil untuk mengubah keberuntungan kamu Arti keempat, karena saat ini bukan saat yang tepat untuk mengambil resiko, jika harus mengambil keputusan penting dalam hal uang atau bisnis, sebaiknya analisa situasi terlebih dulu secara realistis dan rasional Jika kamu mengambil keputusan atau tindakan berkenaan dengan uang, investasi, atau bisnis secara impulsif atau emosional, hasilnya mungkin tidak akan bagus dan bisa merugikan diri kamu Arti kelima, nampaknya kondisi keuangan kamu sedang tidak baik, kartu ini menyarankan kamu untuk tidak berbelanja barang-barang yang tidak kamu butuhkan sampai kamu mempunyai tabungan untuk keperluan darurat Setelah kamu memiliki uang lebih untuk dibelanjakan, kamu bisa membeli barang-barang yang kamu inginkan atau mengeluarkan uang untuk kesenangan kamu tanpa rasa menyesal kemudian Arti keenam, dalam hal pekerjaan, sepertinya seseorang mencoba menjatuhkan reputasi kamu atau mensabotase pekerjaan kamu Atau, kamu diperlakukan buruk oleh seseorang atau beberapa orang di tempat kerja kamu, akibatnya kamu terancam kehilangan pekerjaan kamu Atau, kamu memikirkan untuk mencari pekerjaan lain, apapun pilihan kamu, jangan membuang waktu untuk balas dendam, percaya saja terhadap karma dan lanjutkan saja hidup kamu Arti kartu ketujuh, jika kamu sedang mengincar suatu pekerjaan atau menginginkan promosi suatu posisi pekerjaan, ada kemungkinan kamu akan gagal mendapatkannya, tetapi jangan menyerah, kamu akan berhasil lain waktu Arti kartu kedelapan, dalam hal keuangan, kartu ini mengisiratkan kekecewaan, kamu mungkin ditipu dalam hal uang atau seseorang enggan membayar hutangnya kepada kamu Yang jelas, saat ini bukan saat yang tepat untuk mengambil resiko yang tidak perlu, seperti berjudi atau bertaruh Arti kesembilan, kartu ini dalam hal pekerjaan, menandakan kalau kamu telah gagal melakukan pekerjaan kamu dengan baik, ada kemungkinan kamu akan dipecat atau dipindah ke bagian lain Arti kesepuluh, dalam hal pekerjaan, sepertinya ada rekan kerja kamu yang menjelek-jelekkan kamu, menggosipkan kamu, atau menusuk kamu dari belakang Jadi, sebaiknya kamu membuka telinga kamu lebar-lebar dan waspada terhadap dia yang berusaha menjatuhkan kamu Arti kesebelas, dalam hal pekerjaan, kartu ini juga mengisiratkan kalau kamu bekerja keras melampaui batas kemampuan dan fisik kamu sehingga kamu kewalahan dan kelelahan Sebaiknya, kamu mengetahui batasan kemampuan dan tubuh kamu dalam bekerja, kamu bisa mendelegasikan sebagian tugas kepada rekan kerja atau bawahan kamu Kamu juga bisa menolak tambahan tugas kerja yang sebenarnya bukan bagian pekerjaan kamu, atau kamu bisa mengambil cuti sejenak untuk mengistirahatkan tubuh dan pikiran kamu Arti kedua belas, dalam hal bisnis, kartu ini mengindikasikan kerugian besar, kegagalan, atau kebangkrutan Sedangkan dalam hal keuangan, kartu ini juga mengisiratkan kerugian dan kehilangan uang dalam jumlah yang signifikan Jadi, berhati-hatilah jika melakukan kesepakatan yang berhubungan dengan uang dalam jumlah besar karena saat ini bukan saat yang tepat untuk mengambil resiko yang tidak perlu Arti ketiga belas, jika kamu sedang mengerjakan sebuah proyek, berhati-hatilah atau waspadalah Ada kemungkinan proyek kamu mengalami gangguan atau hambatan yang bisa menyebabkan proyek kamu berhenti sementara atau gagal diselesaikan Atau jika proyek kamu masih dalam tahap perencanaan, ada kemungkinan proyek akan gagal dilaksanakan Atau jika proyek kamu masih dalam tahap proposal, proposal proyek kamu mungkin ditolak, atau kamu akan gagal memenangkan tender proyek yang kamu inginkan Arti keempat belas, dalam hal pekerjaan, kartu ini memperingatkan kamu untuk bersiap-siap secara mental Kamu mungkin akan kehilangan pekerjaan kamu dengan tiba-tiba, jadi mulai dari sekarang, pikirkan apa yang akan kamu lakukan kalau hal itu terjadi Atau karir kamu di suatu bidang harus berakhir secara mendadak karena suatu sebab dan membuat kamu terpaksa beralih ke bidang karir yang baru Arti kelima belas, dalam hal keuangan, jika kamu tidak bijaksana dengan pengeluaran kamu atau pelaksanaan bisnis kamu, kamu bisa terlibat hutang dalam jumlah besar dan tidak bisa membayarnya Jika kamu menggunakan kartu kredit dan senang berbelanja berlebihan, berhati-hatilah, kamu bisa terlibat hutang kartu kredit dan kemungkinan kesulitan membayar tagihan kartu kredit kamu Arti ke enam belas, dalam hal karir, kartu ini mengindikasikan karir yang berhubungan dengan kematian seperti direktur, rumah pemakaman, detektif, dokter, atau petugas forensik, atau bahkan ahli akupunktur Atau bisa juga kartu ini mengisyaratkan pengangguran, pensiunan, atau kamu akan segera pensiun Atau bisa juga kartu ini mengisiaratkan pengangguran, pensiunan, atau kamu akan segera pensiunan Atau bisa kartu ini mengisiaratkan pengangguran, pensiunan, atau kamu akan segera pensiunan